PEMBICARA 1 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 Pengaruh kepercayaan lama Yang paling ironis sekarang Justru di tengah-tengah AKWP Yang sudah hampir 160 tahun Itu juga masih merajanela Di kampung-kampung Kalau di kampung-kampung masih mending Tetapi kalau di kota-kota Itu sudah menjadi mending Kan itu sudah mati Jadi nampaknya Kita sebagai pelayan Harus terus-menerus bertarung soal ini Hanya mungkin strategi bertarungnya Biar jangan bertarung Membabi buta Itu alasannya Kadek Merturia AKWP Periode ini Mencoba Mau menyusun satu buku sekarang Bagaimana para pelayan AKWP Diberdayakan, diisi, diberi Kemampuan Bakar kemampuan Untuk menghadapi Okultisme Bakar untuk Mengkoreksi dirinya Siapa tahu dia sendiri juga Masih di bawah pengaruh okultisme Ya Itu harus Di cek Jadi Jangan takut dulu soal itu Tetapi Kami ada di konsultasi Di perabat pada Dua tahun yang lalu Mereka Sama 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 Dengan Jemaat Kristen Di Toraja Di Toraja ini Saya juga Dapat lagi Undang ke sana Untuk Jadi Narasumber Soal Bagaimana AKWP Berhadapan dengan Budaya Batak Dalam Pekabaran ini Mengambangkan Pekabaran ini Di HKV Hampir serupa juga Mengalaman Toraja juga Sampai sekarang Tidak bisa Memongkar Pasang Berbau Okultisme Terima kasih 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 Terima kasih